Intro Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Selasa 27 Juni 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Raffiq, dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Intro Informasi pertama pemirsa untuk mencegah aksi kriminalitas terutama pada malam hari, Polres Kota Sibolga melakukan patroli presisi di sejumlah kawasan di titik ramayan di Kota Sibolga. Dengan mengendarai mobil patroli dan sepeda motor, satu persatu lokasi keramaian seperti pusat perbelanjaan, didatangi petugas Sat Mabta Polres Kota Sibolga untuk mengecek kondisi keamanan. Petugas juga mengingatkan penjaga keamanan agar segera melapor jika terjadi aksi kriminalitas. Selain mengecek kondisi keamanan di titik-titik keramaian di Kota Sibolga, petugas juga melakukan patroli ke sejumlah ruas jalan protokol. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadi aksi kriminalitas di jalan raya, seperti penodongan dan penjambretan. Kasat Samabta Polres Kota Sibolga, Jumpa Arwan, mengatakan patroli presisi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Kota Sibolga, sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya aksi kriminalitas terutama pada malam hari di Kota Sibolga. Kami dari Samabta Polres Sibolga yang telah selesai melaksanakan patroli presisi dalam rangka hari Bayangkara yang ke-77. Kami berharap kepada masyarakat Sibolga, malakala ada menemukan adanya tindak pidana, segera melaporkan ke Polres Sibolga atau menghubungi nomor 110. Kami dari Samabta akan selalu siap untuk melayani masyarakat. Pemirsa dalam rangka mengantisipasi kegiatan masyarakat pada malam hari, Polsektor Gambar Kabupaten Labuhan, Batu Selatan melakukan patroli gabungan dengan sasaran premanisme geng motor, pelaku begal, serta kejahatan lainnya di wilayah hukum Polsektor Gambar. Untuk mengantisipasi tindak kejahatan jalanan yang mengganggu situasi kamtipmas di wilayah hukumnya, Polsektor Gambar bersama Babinsa dari Koramil, 11 Kota Pinang, beserta personil subden POM Cikampak melakukan patroli gabungan secara rutin di sepanjang Jalinsum dari arah Cikampak, Pekan hingga ke wilayah SPBU Asam, Jawa di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan, Batu Selatan. Patroli rutin ini dipimpin langsung Kapolosektor Gambar dengan mendatangi tempat-tempat objek vital seperti ATM, swalayan, SPBU, warung yang ramai dikunjungi pada malam hari. Selain itu tempat hiburan anak seperti pasar malam. Dan patroli melihat situasi kamtipmas di beberapa titik pos kamling yang ada di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan, Batu Selatan. Kapolosektor Gambar AKP Sunipan Guru Singa menjelaskan kegiatan patroli ini dilakukan secara rutin. Patroli gabungan skala besar dengan konsentrasi di sejumlah titik rawan dan lokasi objek vital dengan sasaran kerap terjadinya aksi kriminal seperti premanisme, kumpulan geng motor, serta antisipasi dalam hal kejahatan jalanan lainnya yang kerap mengganggu situasi kamtipmas di wilayah hukum Polsektor Gambar. Kegiatan rutin kami laksanakan patroli skala besar yaitu pencegahan para warga atau anak muda yang menggabungkan balang liar atau pentahuran untuk mencegah curas atau pencurat yang di seputaran SDBO atau tempat-tempat hiburan di seputaran Kecamatan Torgamba ini. Tim gabungan yang melakukan patroli secara langsung berdialog dengan masyarakat yang berkumpul dan menghimbau masyarakat agar menjaga situasi keamanan di lingkungannya. Marak beredar narkoba jenis sabu di dua kecamatan Kualu Ledong dan Kualu Hilir puluhan warga tergabung dalam lembaga anti-narkoba datangi Mapolsek Kualu Hilir. Bertempatan memperingati hari anti-narkoba sedunia sambil membawa sejumlah spanduk berisikan pemberatasan narkoba puluhan warga datangi Mapolsek Kualu Hilir minta aparat menegak hukum segera memberatas peredaran narkotika yang makin mengkhawatirkan. Dalam orasinya di Mapolsek Kualu Hilir di Kelurahan Ledong kecamatan Kualu Ledong pengunjuk rasa meminta seluruh unsur muspicam untuk dapat hadir di Mapolsek Kualu Hulu sekaligus mengajukan kerjasama terkait menutup secepatnya jalur peredaran narkoba dari luar negeri masuk di dua kecamatan tersebut sekaligus menangkap bandarnya. Salah seorang orator aksi, Muslim Nasution mengatakan kedatangan mereka ke Mapolsek Kualu Hilir mendesak dan sekaligus mendukung pihak kepolisian segera memberatas dan menangkap seluruh bandar narkotika yang ada di dua kecamatan tersebut. Kami menyambut Hari Antinarkoba dengan melakukan aksi penjurasa di Polsek Kualu Hilir dengan tema mendesak pihak Polsek Kualu Hilir untuk menangkap dan memberantas seluruh bandar sabu yang ada di kecamatan Kualu Hilir. Kami sebagai masyarakat, sebagai lembaga antinarkotika hari ini memberikan dukungan penuh kepada pihak kepolisian untuk segera menetapkan bandar-bandar menjadi tersangka. Kangkab itu, Pak. Kapolsek Kualu Hilir AKP Ilham Harahap menjelaskan pemberatasan peredaran narkoba ini harus melibatkan semua pihak, apalagi jalur lalu lintas, maksudnya narkotika dari luar negeri, banyak melalui jalur tikus sepanjang pesisir dan sulit terpantau oleh aparat keamanan. Saya dukung seribu persen, satu kosong-kosong-kosong persen. Dia bersihkan narkoba ini. Itu dengan pasar 130. Seseorang yang tidak melakukan ada yang tidak beda narkotika, dia diajak penjalanan satu tahun. Jadi jangan sampai ini, karena takut-takut melaporkan sama kami, ya, kami bisa mengarahkan dalam satu tahun itu. Ini jangan sampai terperjadian. Pada prinsipnya, dengan hadirnya abang-abang kami ini, dan suara kami ini, saya dukung untuk melakukan bersih-bersih narkotika. Sementara itu, aparat kepolisian Polsek Kualuhulu berjanji berupaya menangkap bandar dan mememberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Keberadaan desa terpencil yang ada di Kabupaten Langkat saat ini mulai dikembangkan. Seperti halnya di desa Kuala Gebang, kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Kepala desa bekerja sama dengan investor untuk membangun wisata kuliner yang maksud kami dengan membersihkan kawasan hutan mangrove. Kawasan hutan mangrove yang berada tepat di tepi jalan desa Kuala Gebang ini sudah mulai dipersihkan. Lokasi ini rencananya akan dibangun wisata kuliner Bahari Bahtera Cinta oleh seorang pengusaha yang ada di kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Dengan membuat kafe yang diperakarsai Kepala desa Kuala Gebang, karena lahan mangrove yang berada di sepanjang pesisir laut ini merupakan milik masyarakat yang diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakat dan ekosistem kehidupan laut. Pembangunan kafe ini tentunya akan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat desa Kuala Gebang karena sudah merusak kawasan hutan mangrove dan ekosistem tempat berkembang biaknya hewan laut seperti ikan, udang, dan kepiting. Namun di sisi lain, pembangunan kafe Bahari ini bisa menambah sumber penghasilan bagi masyarakat desa yang berada di pesisir pantai, yang pada umumnya bekerja sebagai nelayan. Sebelum pembangunan kafe, seharusnya Kepala Desa mengumpulkan seluruh masyarakat untuk mengambil keputusan bersama. Namun Kepala Desa hanya mengumpulkan masyarakat yang pro dengan keputusan desa semata. Soehendro, pemilik kafe, mengatakan, wisata Bahari ini rencananya akan berorientasi dengan membawa pengunjung berkeliling dengan menggunakan kapal yang akan bersandar di kafe yang menyediakan aneka masakan seafood yang berasal dari tangkapan para nelayan dan tentunya akan membutuhkan tenaga kerja masyarakat sekitar desa. Yang pertama itu buat kafe Bahtera Cinta Kuala Ibang itu wisata Bahari yang disana akan membawa sewa dari sini ke pantai Pasir Itam jadi kita nanti kerjasama dengan Bungdes Yang kedua, disini kita mau buat garangan kapal garangan kapal untuk pembuatan kapal nelayan, kapal ikan, kapal wisata Iya, sama sekali, semuanya dah Hari ini yang kerja sudah lebih 20 orang Insya Allah kalau ini berjalan mungkin di awal kita butuh 50 orang tapi nanti kalau sudah berjalan bisa lebih Pembangunan kafe Bahari ini merupakan pembelajaran bagi Kepala Desa dan masyarakat bahwa sebelum mengambil tindakan harus berpikir secara matang dan berdiskusi dengan seluruh masyarakat Sementara itu pemirsa seluruh tempat hiburan malam yang aktif beroperasi di seluruh Kabupaten Toba tidak setempun memiliki surat izin minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Toba Reguel H. Sitorus didampingi kabit perizinan dan non-perizinan Leni H. Sibuan mengatakan untuk tempat hiburan malam termasuk kafe belum ada mengurus surat izin menjual minuman beralkohol Reguel mengungkapkan meskipun sudah diatur pada perda Kabupaten Toba nomor 13 tahun 2012 tentang retribusi izin minuman beralkohol banyaknya lokasi tempat hiburan malam maupun kafe dan resto di Kabupaten Toba yang sudah bertahun-tahun terpantau secara bebas menjual minuman beralkohol golongan B dan C yang kadar alkoholnya 20 hingga 55 persen tanpa mengantongi izin kondisi ini belum dapat dilakukan pendataan akibat kurangnya kesedaran para pengusaha sehingga tidak sinkronnya data yang mengurus mekanisme suat izin minuman beralkohol sementara itu survei sudah pernah dilakukan namun pihaknya tidak memiliki kewewenangan penuh teknisnya ada di Dinas Koperindak sebagaimana mekanisme sebelum dikeluarkan izin oleh bidang perizinan Kabit perizinan dan non-perizinan Leni H. Sibuan mengatakan pengurusan izin usaha kafe dan resto yang sudah menjadi wewenang pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pemprovsu dengan sistem online dan dapat dilakukan di mana saja sehingga pihaknya sulit mengetahui jenis usaha yang benar-benar dijalankan oleh pengusaha ditambah lagi jika usaha tersebut berada pada kategori resiko rendah tanpa ada verifikasi izin usaha menjadi dasar pengusaha untuk mengurus izin minuman beralkohol yang hendak dijual hingga saat ini belum ada pengusaha tempat hiburan mengurus surat izin minuman beralkohol itu kan kita kan dengan sesuai izin lah juga kalau apanya kami selalu monitor tapi yang yang untuk mengapa apa mereka melindah itu ada satu BIP ya tapi dalam untuk kategori izinnya sudah termonitor dari perizinan sendiri yang memiliki izin yang kami monitor yang tidak memiliki izin yang tidak termonitor kami kalau secara khusus kami datang mendapatkan tempat hiburan itu belum belum ada kami tapi mereka datang lagi menguruskan kami sendiri secara khusus kami datang di mereka uruskan di kamu ini mereka belum ada pemirsa hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon tumbang tepatnya di jalan protokol Ahmad Yani di kota Rantau Berapat akibat kejadian ini satu unit mobil pick up yang melintas dan tiga unit sepeda motor yang terparkir turut menjadi korban tumbangnya pohon tersebut akibat kejadian ini satu unit mobil pick up yang sedang melintas pun menjadi korban tertimpa pohon tumbang dan tiga unit sepeda motor yang sedang terparkir tepat di depan warung kopi menjadi imbas kejadian pohon tumbang tersebut sementara akibat terjadinya pohon tumbang arus lalu lintas sempat dialihkan ke jalan alternatif oleh pihak Satlantas Polres Labuhan Batu saksi mata Agus salah seorang petugas parkir menjelaskan peristiwa pohon tumbang terjadi saat hujan deras yang disertai angin kencang membuat pohon secara tiba-tiba tumbang melintang dan menimpa satu unit mobil melintas serta tiga unit sepeda motor terparkir tertimpa pohon tumbang tersebut sementara pihak kepolisian dan warga secara sigap melakukan evakuasi membersihkan batang pohon Kanit Turjawali Polres Labuhan Batu Ibdu Sumardi mendapatkan informasi ada pohon tumbang yang menutupi jalan protokol langsung gerak cepat melakukan evakuasi pohon dengan alat seadanya terima kasih telah menempa satu unit sepeda motor peristiwa pendengar kabar berita bahwasannya ada pohon tumbang di jalan di kota kita langsung gerak cepat untuk mengantisipasi dan segera mengevakuasi pohon tersebut dengan menggunakan alat seadanya kemudian kita lakukan pemotongan dengan menggunakan alat singso berserta anggota Tukjawali dan masyarakat membantu oleh masyarakat dan Alhamdulillah sekarang sudah separuh jalan kita sudah sudah terbuka akhirnya alat satu orang kita terbuka tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun evakuasi pembersihan pohon tumbang dalam kurun waktu 45 menit dan arus lalu lintas jalan protokol Ahmad Kiani pun kembali lancar pemirsa menyambut hari raya idul adha 1444 hijriah sebanyak 73 jamaah masjid al-mutakin di dusun 2 desa helvetia sunggal dari serdang ikut berkorban penitian masjid al-mutakin terus mendata jemaah yang ikut berkorban pada hari raya idul adha yang jatuh pada 29 Juni mendatang di masjid al-mutakin jalan karya 2 desa helvetia sunggal dari serdang kemarin antusias masyarakat untuk berkorban cukup tinggi penitian kurban masjid al-mutakin mencatat dalam jangka waktu 1 bulan terkumpul 73 orang peserta kurban pada hari raya idul adha tahun ini jumlah hewan kurban sebanyak 10 ekor sapi dan 3 ekor kambing yang dibeli dari berbagai tempat lokasi penyembelian hewan kurban akan dilakukan di lapangan bola kaki tidak jauh dari masjid daging hewan kurban yang akan dibagi-bagikan kepada masyarakat panitia sudah menyebarkan 800 kupon kepada masyarakat yang berdomisili di sekitar lingkungan masjid al-mutakin dusun 2 desa el-fethiha ketua panitia kurban Wanto Wibowo mengatakan pihaknya akan membagikan 800 kupon daging hewan kurban kepada warga lingkungan masjid umumnya kami di dusun 2 ini mengeluarkan kupon hampir lebih kurang 800 kupon harapan kami agar kiranya masyarakat paham tentang datangnya hari raya idul adaha ini untuk yang pasti menyadarkan diri bagi yang mampu haruslah paling tidak setiap tahun untuk berkorban dan kepada masyarakat kami harapkan juga agar kiranya memahami pentingnya kurban untuk masing-masing individu pribadi ratusan jemaah tarekat Naksabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah di Sumatera Utara melaksanakan sholat idul adha hari ini hal tersebut berdasarkan metode hisap Komariyah Naksabandiyah yang menetapkan 10 Zul Hijah 1444 Hijriah jatuh pada hari ini 27 Juni 2023 ratusan jemaah tarekat Naksabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah melaksanakan sholat idul adha 1444 Hijriah pagi tadi sholat idul adha tersebut dilaksanakan di pondok pesantren Darul Sofa di Desa Marindal tarekat Naksabandiyah meretapkan 10 Zul Hijah 1444 Hijriah jatuh pada hari ini hal ini sesuai dengan perhitungan hisap Komariyah yang dilakukan Dewan Fatwa di kawasan Bandar Tinggi Kabupaten Simalungun ketentuan tersebut lebih cepat 2 hari dari penetapan pemerintah yakni pada 29 Juli 2023 sholat idul adha tarekat Naksabandiyah dihadiri para jemaah yang berasal dari Sumatera Utara setelah melaksanakan sholat idul adha pada maksud kami setelah melaksanakan sholat idul adha para jemaah makan bersama dan dilanjutkan penyembelihan hewan kurban Dewan Mursidin Tarekat Naksabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah Sheikh Muda Khairuddin mengatakan dengan lebih cepatnya melaksanakan sholat idul adha diharapkan tidak menjadikan perbedaan dan perselisihan antar umat 27 Juni 2023 ini sholat idul adha akan dilaksanakan di semua rumah ibadah sulung Tuhan Buna kita dari Samar sampai di Jawa Jawa dan Sumatera ini semua berpusat pada pesat di Bandar Tinggi itu tempat pusat yang kita bisa terah dia kita pertama kaya dia sebutnya Al-Qolidiyah Jawa Jawa tahun haji Indonesia pada 8 Julhijjah kemarin pukul 7 hingga 24 waktu Arab Saudi diberangkatkan dari Mekah menuju Arafah dari sejumlah hotel di Mekah menuju Arafah dengan menggunakan bus berdasarkan susunan jadwal penggerakan Jemaah Haji Indonesia keberangkatan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Arafah dengan bus diatur oleh petugas maktab secara bergiliran panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi menyediakan 21 bus bermaktab hari ini perjalanan akan dibagi 3 trip trip pertama pada pukul 7 hingga 11 trip kedua pukul 11 hingga 17 waktu Arab Saudi dan trip ketiga pukul 17 hingga 24 waktu Arab Saudi setelah sampai di Arafah Jemaah memasuki perkemahan yang sudah dibagikan dan ditetapkan di malam hari saat di Arafah Jemaah danjurkan membaca talbiah istighfar zikir dan doa Jemaah juga bisa melaksanakan sholat kiamulail pada tanggal 9 Zulhijjah atau 27 Juni 2023 pagi waktu Arab Saudi setelah sholat subuh jemaah bisa mengikuti ceramah pagi dikatakan dokter haji safi siregar haji merupakan manusia yang dipilih oleh Allah yang sedang ada di padang Arafah dan sedang berikhram memakai dua helekain yang tidak berjahit dengan penuh keikhlasan dan memasankan wukuf dan melempar jumrah serta pulang ke tanah air menjadi haji yang mabrur para jemaah haji banyak yang berdoa di tempat yang mulia di padang Arafah untuk memohon kepada Allah agar diampuni semua dosa-dosa sebaik-baik tempat berdoa Allah Arafah dengan mendoakan semua keluarga orang tua yang telah berpulang sekaligus memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar semua keinginan kita terwujud seluruh bangsa hadir disini Allah mempersatukan hambanya di bumi Arafah ini Allah mempersatukan hambanya di Musdalifah Allah mempersatukan hambanya di Mina Allah mempersatukan hambanya sama-sama Tawaf kita bisa damai kita bisa rukun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil alihil azim informasi selanjutnya pemirsa jelang hari raya Idul Adha 1444 Hijriah penjualan hewan kurban di Kabupaten Serdang Pedagai mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan tahun lalu meningkat hingga tiga kali lipat peningkatan penjualan hewan kurban tahun ini sangat dirasakan Rusyadi peternak pengemukan sapi kereng dan sapi angon tahun ini mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu menurut Rusyadi penurunan penjualan hewan untuk kurban pada tahun lalu dikarenakan adanya wabah penyakit lumpy skin disease atau LSD penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan mamalia guna memastikan sapi-sapi miliknya tersebut dalam kondisi sehat dan layak untuk dikonsumsi PMK Serdang Pedagai melalui Dinas Ketapang melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sapi yang akan dijadikan untuk hewan kurban pada hari Raya Idul Adha satu persatu sapi tersebut diperiksa kesehatannya dan diperi vaksin setelah dinyatakan sehat dan layak untuk dikonsumsi sapi-sapi tersebut diberi tanda irtek yang merupakan barcode yang disematkan pada telinga hewan yang akan dijadikan kurban untuk harga sapi angon dijual mulai dari 14 juta hingga 15 juta rupiah per ekornya sedangkan sapi kereng yang bobot badannya mencapai 500 kilo harga per ekornya mencapai 30 juta hingga 50 juta rupiah saat ini sapi atau lembu miriknya tersebut sudah laku terjual mencapai lima ratusan ekor dengan rincian 60 ekor lembu kereng dan sekitar 500 ekor lembu angon ini ada peningkatan 3 kali lipat lebih kurang dibanding tahun kemarin sebab tahun kemarin bersamaan dengan musim wabah lumpi skin disease atau LSD dan PMK jadi pasta wabah sekarang sudah kembali normal bahwa penyakit itu sudah tidak ada lagi nah sekarang disini ada 120 ekor yang dikereng tapi sudah 60 ekor sudah laku terjual sementara yang di angonan itu sudah 500an ekor yang sudah laku pemirsa informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini terima kasih Pak Mirsanda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini napaktilas pangguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia PSBI diikuti oleh ribuan marga Simbolon Sesumatera diwarnai dengan pelaksanaan ibadah minggu di Nagori Dolok Simbolon berlangsung dengan penuh sukacita setelah melalui perjalanan mengitari perbukitan kawasan Gunung Simbolon ribuan warga Simbolon dalam penguuan Simbolon Dohot Boruna Indonesia Sesumatera berjalan kaki dalam waktu sekitar satu jam lebih menuju lokasi gereja HKBP Nagori Dolok Simbolon dengan penuh semangat dan sukacita masyarakat marga Simbolon berasal dari berbagai provinsi berbagai kabupaten kota Sesumatera berjalan kaki napak tilas mengitari perbukitan setibanya di desa Nogori Dolok Simbolon ribuan marga Simbolon melaksanakan kebaktian ibadah gereja HKBP dihadiri Ketua Umum PSBI Effendi Muara Sakti Simbolon Bupati Simalungun Radia Pohsinaga Bupati Samosir Van Diko Timotius Gultom Kapolres Simalungun AKBP R.S. Payung dan tokoh agama serta tokoh masyarakat Selain kebaktian ibadah minggu napak tilas PSBI Sesumatera juga dirangkai dengan pemberian tali asi dan penerimaan tim ekspedisi terdiri dari mahasiswa serta anak muda marga Simbolon yang telah bermalam di kawasan Pegunungan Simbolon Ketua PSBI Effendi Muara Sakti Simbolon mengatakan rangkaian kegiatan PSBI di kota Pematang Siantar dan kawasan Gunung Simbolon dilakukan dalam upaya sebagai mementum untuk mengenang sejarah Hal tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian dalam memberi pemahaman kepada generasi khususnya kaum muda bahwa kawasan Gunung Simbolon merupakan lokasi kehidupan keberadaan masyarakat Simbolon di Kabupaten Simalungun Kegiatan Apatilas diikuti ribuan masyarakat marga Simbolon Sesumatera diharapkan dapat dijadikan destinasi wisata sehingga berdampak pada pembangunan ekonomi terwujudnya masyarakat di Kabupaten Simalungun sejahtera dan maju Pelayanan kesehatan berupa pengobatan dan operasi mata katarak dan kaki bengkok khusus anak-anak masih dilaksanakan secara gratis oleh yayasan peduli Dr. Sher di Pulau Nias Yayasan peduli Dr. Sher di Pulau Nias terus menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara gratis pada rumah sakit Apung yang bermitra dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan saat ini program inisiatif baru dengan mendirikan unit rawat inap klinik Pratama di Pulau Nias kehadiran fasilitas kesehatan ini dilengkapi 16 orang dokter spesialis mata katarak dan ortopedi ini untuk membantu pemulihan kesehatan masyarakat yang memerlukan bantuan pengobatan tanpa dipungut biaya selama dua hari para dokter spesialis berhasil melakukan tindakan operasi mata katarak kepada 20 orang pasien yang berasal dari berbagai kalangan sejumlah dokter spesialis yang fokus pada perawatan tulang sendi dan otot mulai menangani operasi ringan kepada dua orang balita penyandang kaki bengkok bawaan dokter spesialis berhasil 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 di daerah sedangkan saya juga menunggu yang bakso seperti ini mesti membantu bagi masyarakat dari biaya luar biasa dokter spesialis mata darwin gozali mengatakan banyak keluarga kurang mampu menikmati layanan kesehatan gratis ini sementara para dokter spesialis bekerjasama dengan ahli bahasa dalam berinteraksi dengan pasien untuk memastikan respon mereka pada setiap tindakan operasi yang dicelani nomor satu harapan kita cuma satu menjangkau sejauh-jauhnya pasien sampai ke pelosok memberikan pelayanan yang terbaik yang paling kita suka adalah kalau ada pasien selesai dari operasi nggak ngeliat dua-dua bangun senyum karena ngeliat kita oh itu nikmat banget untuk kita keberadaan fasilitas kesehatan yang baru beroperasi ini diharapkan dapat mengimbangi layanan publik bidang kesehatan yang selama ini masih banyak kekurangan SDM di berbagai rumah sakit dan vaskas lainnya di Pulau Nias Pemirsa Komisi Pemirsa Umum KPUD Kabupaten Labuhan Batu mengelar kegiatan penyiapan kebijakan pada agenda pemungutan dan perhitungan suara pemilu serentak tahun 2024 mendatang bertempat di Aula Hotel Permatalen Kota Rantau, Prapat kemarin siang terkait tindak lanjut isu strategis rancangan peraturan KPU tentang pemungutan dan perhitungan suara pemilu serentak tahun 2024 mendatang Komisi Pemirsa Umum KPUD Labuhan Batu menggelar kegiatan persiapan terkait pemungutan dan perhitungan suara bersama sejumlah partai politik dan instansi terkait kegiatan ini merupakan tidak lanjut dari KPUD Labuhan Batu terkait rancangan KPURI dalam hal pemungutan dan perhitungan suara tahun 2024 mendatang Komisi Pemirsa Umum Kabupaten Labuhan Batu banyak mendapat kritikan dan saran pada proses kegiatan pemungutan suara dari penyelenggara, pengawas pemilu ataupun partai politik Komisioner KPUD Kabupaten Labuhan Batu Ahmad Rifai Harahab menjelaskan terkait pemungutan dan perhitungan suara maksud kami surat suara ada beberapa opsi antara lain mengenai rekap dan isu strategis tentang perubahan peratuan PKPU 3 tahun 2019 yang saat ini lagi dirancang draf pemungutan dan perhitungan suara yang saat ini lagi dirancang terkait dengan draf PKPU pemungutan dan perhitungan suaranya yaitu terkait dengan adanya nanti panel di perhitungan suara dimana pada pemilu 2019 lalu penghitungan suara itu adalah menggunakan satu penghitungan suara dimulai presiden berakhir dengan kabupaten kota akan tetapi di draf ini boleh diperbolehkan dua panel satu panel dia khusus menghitung pemilihan presiden dan DPD kemudian panel yang kedua menghitung penghitungan suara DPR RI Provinsi dan Kabupaten Kota hasil rapat koordinasi pihak KPU Labuhan Batu bersama Bawaslu dan Partai Politik menjelaskan diperbolehkan draf dengan dua opsi panel satu terkait pemungutan presiden dan DPD dan satu panel untuk perhitungan DPR RI dan DPRD Provinsi serta DPRD Kebupaten Kota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu di seluruh daerah terus memantau penyelenggaraan tahapan pemilu 2024 termasuk mendorong masyarakat atau pemilih agar berpartisipasi aktif mengetahui edukasi terkait kepemiluan melalui sarana yang ada Melalui proses verifikasi administrasi para bakal calon legislatif yang telah didaftarkan sejumlah partai politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dan Provinsi Bawaslu di daerah memberikan pengawasan secara langsung maupun melalui aplikasi sistem pencalonan atau silon yang aksesnya dibuka Bawaslu Khusus di Kota Gundung Sitoli Bawaslu sempat mengalami kendala dalam memberikan pengawasan tahapan verifikasi administrasi bacalek melalui aplikasi silon Namun hingga menjelang akhir vermin bacalek tersebut pengawasan Bawaslu berjalan dengan baik Diketahui pada tahapan vermin administrasi terhadap 360 orang bacalek dari tiga daerah pemilihan telah rampung dan tidak ada permasalahan yang berarti Sekarang beberapa hari ini sudah kita pantau dan itu memang daftar nama daftar nama ya termasuk kepada identitas termasuk kepada riwayat pekerjaan itu sudah dapat kita lihat kami lihat oleh Bawaslu Kota Gundung Sitoli melalui akses silon itu Kemudian secara pengawasan melekat di KPU Kota Gundung Sitoli juga sudah kita lakukan dan sesuai dengan informasi dan hasil pengawasan kita di KPU Kota Gundung Sitoli pelaksanaan verifikasi administrasi ini sudah selesai hampir selesai dilaksanakan oleh KPU Kota Gundung Sitoli Selain tugas pokok dan fungsi mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Bawaslu Kota Gundung Sitoli akan mendukung tugas-tugas KPU dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat atau pemilih agar proaktif mengetahui edukasi terkait kepemiluan dan bagi pemilihan potensial yang didominasi pelajar dari berbagai sekolah agar melengkapi administrasi kependudukannya berupa KTP elektronik menjelang pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024 Hasil verifikasi dokumen bacalek telah diumumkan KPU Medan menyarankan kepada 18 partai politik untuk dapat memperbaiki dokumen bacalek dengan lebih teliti KPU Medan telah mengumumkan hasil verifikasi dokumen bacalek DPRD Kota Medan untuk membantu dan mempermudah partai politik dalam memperbaiki dokumen bacaleknya masing-masing KPU Medan menggelar sosialisasi persiapan perbaikan dokumen bacalek DPRD Kota Medan di Le Polonia Hotel Medan pada minggu siang Pada sosialisasi persiapan perbaikan dokumen bacalek tersebut KPU Medan mengundang berbagai narasumber dari instansi yang menerbitkan dokumen milik bacalek Hal ini dilakukan untuk memberi edukasi kepada masing-masing partai politik serta mempermudah perbaikan dokumen dari masing-masing bacalek Kepada partai politik yang hadir juga diberi kesempatan untuk bertanya tentang permasalahan dalam memperbaiki dokumen bacalek Merujuk dari banyaknya permasalahan dokumen ijazah bacalek KPU Medan memberi perhatian khusus dengan menghadirkan narasumber dari dinas pendidikan dan kemenat Komisioner KPU Medan Divisi Teknis Penyelenggaraan Muhammad Renadil Khair mengatakan Masih banyak dokumen bacalek TPRT Kota Medan yang harus diperbaiki KPU Medan menyarankan kepada 18 partai politik untuk dapat memperbaiki dokumen bacalek dengan lebih teliti Keseluruhan partai, 18 partai politik ini umumnya rata-rata masih harus masih harus memperbaiki masih harus memperbaiki berkasnya masih ada beberapa syarat bakal calon yang belum memenuhi syarat ada juga yang sudah memenuhi syarat kalau yang sudah memenuhi syarat maka tidak perlu lagi ada perbaikan kecuali yang statusnya masih perlu perbaikan nanti kami tunggu perbaikannya mulai tanggal 26 Juni sampai tanggal 9 Juli nanti di kantor KPU Kota Medan KPU Medan telah membuka helpdesk terhapan perbaikan dan pengajuan dokumen persyaratan bacalek DPRT Kota Medan mulai 26 Juni hingga 9 Juli 2023 Setelah melalui proses panjang pada tahapan pemutahiran data pemilih akhirnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lemuhan Batu Utara menetapkan daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2024 mendatang Sesuai pemutahiran data dari proses tahapan coklit menjadi data pemilih sementara kemudian diproses menjadi DPS hasil perbaikan dari penetapan tersebut kemudian diumumkan serta menerima tanggapan dari masyarakat di 90 kelurahan dan desa sekabupaten Lemuhan Batu Utara KPU Lemuhan Batu Utara menetapkan jumlah DPT pemilu tahun 2024 mendatang sebanyak 275.177 pemilih yang terdaftar di 1.306 TPS tersebar di seluruh Kabupaten Lemuhan Batu Utara Sesuai perbandingan dengan data DPT Pilkada pada tahun 2020 lalu sebanyak 235.779 pemilih justru mengalami penambahan sebanyak 39.398 pemilih Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Labuhan Batu Utara James Ambarita menjelaskan bahwa setelah melalui analisis pemilih ganda ditemukan DPS ganda sebanyak 825 pemilih dan kini sudah dihapus dari DPT Untuk pemilih pemula terdaftar di DPT pemilu tahun 2024 mendatang yang berusia 17 sampai 18 tahun sebanyak 25.581 pemilih Belum kami tetapkan DPT KPU Kabupaten Lemuhan Batu Utara bersama dengan KPU Kabupaten Kota lainnya se-Indonesia itu melakukan analisis ganda dan ditemukan ada 825 pemilih ganda baik itu ganda antar kabupaten, antar provinsi bahkan data ganda antar luar negeri dan itu sudah kita bersihkan jadi kami memastikan bahwa daftar pemilih tetap yang sudah kami tetapkan tidak terdapat lagi data ganda di dalamnya dalam pemutahir dan penyusunan data pemilih ini ini proses yang panjang ya ini kita mulai sejak kami menerima DP4 yang diturunkan oleh KPU RI dimana DP4 itu sendiri kan bersunggar dari Kemendagri Sementara itu KPU Lemuhan Batu Utara menghibau kepada warga untuk segera melakukan pemeriksaan data pemilih apakah sudah terdaftar dalam DPT melalui situs DPT online Pemirsa berikut informasi perakhiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah Satu Medan berlaku pada hari Rabu 28 Juni 2023 Halo Sobat BMKG Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa kembali bersama kami yang akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca dan titik kospod di wilayah Sumatera Utara Rabu 28 Juni 2023 bersama saya Perekirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah Satu Medan, Udi Prasetyo Pagi hari wilayah Sumatera Utara berawan Siang dan sore hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Dairi dan sekitarnya Malam hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat Potensi hujan lebat berpotensi di wilayah Medan, Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Serdang Bedagai, dan sekitarnya Dini hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Medan, Langkat, Binjai, Deli Serdang, Kepulau Nias, dan sekitarnya Suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95 persen Angin bertiup dari arah Barat Dayah hingga Barat Daud Dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 km per jam Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara Tanggal 26 Juni 2023 tidak ada Himbauan, waspada, hujan lebat di wilayah Pegunungan, Pantai Timur, Lereng Timur, Sumatera Utara yang dapat potensi mengibatkan banjir, angin kencang, dan longsor Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq Dan saya Widyo Tami Putri, pamit undur diri dari hadapan Anda Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton